Pemirsa puluhan anak usia 4 hingga 9 tahun dididik sebuah sekolah sepak bola agar kelak menjadi pemain sepak bola handal. Para orang tua dan pelatih berharap kisru sepak bola nasional segera berakhir agar anak-anak ini memiliki masa depan sebagai atlet sepak bola. Dengan gesit anak ini menggiring bola melewati sang pelatih dan ya! Goal! Anak lainnya berlari menggiring bola, menendang dan ya! Goal line kembali tercipta. Aksi-aksi mengemaskan para calon atlet sepak bola handal negeri ini ada di sebuah sekolah sepak bola di kawasan Pluid, Jakarta Utara. Puluhan anak berusia 4 hingga 9 tahun dilatih di sekolah ini di bawah didikan pelatih bersertifikat profesional. Pelatih mengajarkan teknik dasar dengan cara menyenangkan dan penuh kesabaran. Mulai dari warming up atau pemanasan, rebbling atau menggiring bola, hingga menendang bola ke arah gawang. Dengan giat perlatih, anak-anak ini kelak ingin menjadi pemain sepak bola handal seperti David Beckham dan Ronaldo. Pemain favorit di Sir Christopher siapa? Ronaldo. Nanti mau menjadi sepertinya Ronaldo? Iya. Cita-citanya Hazel mau jadi apa sih sebenarnya? Ronaldo dan si. Di bawah asuhan sang pelatih tak hanya teknik bermain bola saja yang diajarkan, namun juga jiwa sportivitas. Yang pertama, masalah be on time atau disiplin. Yang kedua, mereka bersosialisasi dengan temannya. Yang ketiga, mereka belajar attitude atau manner mereka di sepak bola. Kadang-kadang kita harus terima waktu ketika kita menang, yang ketika kita harus menerima kekalahan itu. Nah ini yang harus kita berikan ke anak-anak, belajar dengan sportif. Para orang tua dan pelatih berharap terhentinya kompetisi sepak bola dan sejumlah kistruh di kanca persepak bolaan nasional dapat segera berakhir, agar anak-anak ini memiliki masa depan dan kelak dapat mengharumkan nama bangsa di ajang sepak bola dunia. Yang memiliki semangat anak-anak ini membuktikan bahwa masih banyak bakat atau potensi yang dimiliki oleh anak Indonesia terhadap sepak bola. Ya semoga saja segala konflik sepak bola nasional dapat segera usai, agar anak-anak ini dapat mewujudkan impian mereka menjadi pemain profesional. Karena bukan tidak mungkin salah satu di antara mereka akan menjadi tumpuan bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Randi Tiayu, Jimmy Jasin, melaporkan.